Intro Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 Untuk karir episode ke-94 Dan sekarang inilah dia yang kita tunggu-tunggu Debut perdana alias balap pemertama kita di kelas MotoGP Untuk musim ke-4 bersama Duka Tigres ini Dan siapa sangka rekan kita adalah Mike Marquez di tim ini Seperti biasa di awal musim kita bakal dikasih misi untuk mengalahkan rekan tim kita sendiri Dengan tujuan menjadi pimpinan tim Dan kita akan bisa memiliki lebih kekuasaan untuk mengembangkan motor yang kita tunggangi Sekalipun ini Duka Tigres ini Kemudian sesi kualifikasi kedua sedang berlangsung Eh enggak sih, lebih ke ke-1 saja Dan apasnya nih guys ya Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Waktu kita lagi sementara sesi pramusim Itu kan kita gak bisa atasin untuk masuk ke-15 besar Bahkan 20 besar pun kita gak masuk Nah sekarang terjadi lagi Asep surasep gagal tembus di sesi kualifikasi kedua Bahkan untuk masuk di starting bid ke-15 kita sangat kesulitan Dan sempat waktu gue ngebaca komentar di video tes pramusim kemarin Itu ada yang ngomong bahwa ternyata ada yang sama Bahwa ketika kita menggunakan motor baru di musim baru Itu nanti AI bakal lebih apa ya Otomatis bakal meningkatkan performanya Otomatis kita bakal kesulitan buat pengharian mereka Dan sekarang terjadi dan ternyata gak cuma kita aja ngalami di karakter kita musim ini Jadi ternyata kita gak sendirian ada temen yang lain Hingga sesi kualifikasi ke-1 berakhir Kita masih nge-stuck di tempat ke-22 Dengan gap 2,9 detik Dengan Fabio di Gian Antonio Ini sungguh awal musim yang sangat buruk Bagi Asep surasep Here we go guys Timbalah kita di starting grid Untuk MotoGP Spring Race Event Siapa sangka Luka Marini bersama Repsol Honda Tau-taunya star dari pole position Ini serius Gila Darin Binder Ruki Pakai LCR star ke-2 cuy Ini apa yang terjadi dengan performa AI di musim ini Marco Bezeki Oke steady grid ke-5 Mas cukup sama dengan performa musim lalu Kemudian Ducati Grace ini Kita start ke-22 Ducati seperti bukan Ducati era modern saat ini Berasa Ducati jaman 2016 ke bawah Ada 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 Oke 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 Soft dan soft kita gunakan Kalau gitu langsung saja Kita mulai seri pembuka Untuk video atau dibalapan Kali ini Luka Marini star dari pole position Oke semua Dan inilah dia Seri pembuka Blue style guitar MotoGP cariri Sound the way Ducati Grace ini bersama Asep Surasep Akan segera Melahap tikungan satu Kita ambil inside line Hati-hati Oke Marques Kita foretagging Dan inside line Kemudian Contact terjadi Hati-hati Beringat sekali AI Di sini Oh my goodness mate Kita terjatuh Sehingga red flag Dikibarkan Seri pembuka yang sangat dramatis sekali Sangat-sangat dramatis Gila gokil ini Baru seri pembuka Udah drama red flag cuy Sekacau ini Dan siapa sangka Peko DJ Miller Long lap penalti Gokil Baru kali ini Apasnya Peko Yang udah masuk ke Ducat Lenovo Masih aja kurang Kurang perform Maafrik Yang harus start Dari unit ketiga Dan sekarang Langsung saja kita mulai Restart di Mortal GP Sprint Race Qatar Grand Prix Sandaway Raul Fernandes Out of the race Menuju Fort Gonar Perlahan masuk Hati-hati Dan kini Mark Marques Di depan kita Langsung saja Kita overtaking Miller Kemudian Serangan datang Dari Dulu ganti Hingga kita Meng-contact Fabio Sepertinya Dan Yellow flag bergibar Exit Konar RHD On Dan 4G Mata kita overtaking Kemudian Brad Bider Masih berdefering Sideline Sehingga Asif-rasif Masih belum sampai Untuk menyusul Dan kita cukup Menghilangkan Resiline Sehingga cukup Lebar Dan sekarang Di tikungan Ke-6 Tikungan Hairpin Exit Konar RHD On Maverick Vinales Menjadi Race Leader Diikuti oleh Marco Bezeki Dan juga Miguel Oliveira So far so good Bagi Aprilia Yang sekarang Mereka cukup Tampil Impresif Sangat Mengejutkan Vinales Miguel Bisa di Zona Podium Tanpa Ducati Factory Riders Dan sekarang Alec Rins Di tempat Ketujuh Oke Sepertinya Di musim ini Yamaha Lagi Bermenacu Singkat Kita bisa Melihat bahwa Yamaha Sudah ada Di tempat Ketujuh Plus Juga Honda Seperti Nuga Marini Dan juga Darin Binder Yang tahu-tahu Ada Di baris depan Di sesi Kualifikasi Ini sangat-sangat Mengejutkan Sekali Perfuma Di musim ini Kukira Bakal Dukani Lagi Tahun-taunya Malah Apelia Yang cukup Mendominasi Tapi Ini masih Balapan Pertama Ini masih Cukup Panjang Untuk Bisa Kita Siap Siapa Yang Bakal Berpeluang Merebut Titel Juara Dunia Musim ini Kita Ini Baru Ajar Yang Membuka Udah Ngomongin Soal Gelar Gak Nyambung Oke Kemudian Force Gonar Semua Masih Beradaptasi Bahkan Seorang Asipun Asipun Dengan Duka Tigris Ini Juga Masih Beradaptasi Kita Gak Bisa Langsung Hacir Di Posisi Pertama Karena Seperti Yang Kita Tersendiri Bahwa Disini AI Menggunakan Level Adaptive Yang Merebut Baka Bersiarkan Dengan Performa Kita Di Setiap Balapan Kalau Kemarin Kita Menjadi Juara Dunia Kemudian Kita Gabung Sama Dukati Otomatis AI Bakal Lebih Kencang Lagi Sehingga Sekarang Kita Kesulitan Bahkan Pakai Dukati Sekalipun Yang Sekarang Di Tablet Pro Dengan Tim Dukati Kesini Di Posisi Kelima Tapi Masih Belum Bisa Mengatasi Dominasi Seperti Aprilia Dan Juga Rains Yang Tiba-tiba Nongol Di Tujuh Besar Nah Saat Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Jorge Martin Sepertinya Cukup Merasa Kesulitan Dengan Red Bull KTM Yang Mana Martin Ini Dia Berpindah Dari Pramak Setelah Dia Drama Dengan Marco Bezeki Yang Mana Di Musim Lalu Memang Si Jorge Martin Tidak Sebagus Musim Musim Sebelumnya Jadi Wajar Saja Jorge Martin Memeli Hengkang Dan Ingin Mencari Petualangan Baru Nah Sekarang Dia Menggunakan Motor Bekas Kita Motor Bekas Si Asep Yang Dipakai Juara Dunia Tapi Kira-kira Apakah Jorge Martin Bisa Semudah Itu Mengadaptasikan Gaya Balapnya Dengan RC16 Wah Kita Dari MotoGP Setiwa Jadi Gerasa Urge Martin Dan Juga Asep Dan Juga Pembalap Lainnya Yang Baru Masuk Di Pabrikan Baru Itu Masih Butuh Waktu Untuk Beradaptasi Jadi Cukup Wajar Let's Go Lab Ketiga Let's Find Lab Di MotoGP Sprint Race Event Masih Vinyal Diposih Pertama Dikuti oleh Beseki Dan Juga Miguel Oliveira Oke Kamu Tinggal Kedua Hati-hati Andri Conor Masih Di Tempat Ke-9 Kita Masih Di Pose Ke-9 Gak Ada Perubahan Sedikitpun Bahkan Untuk Deketin Binderpool Kita Gak Bisa Sama Sekali Gap Kita Dengan Pimpinan Race 4,9 Detik Yakni Gap Kita Dengan Maverick Vinyalas Ini Bisa Menjadi Pertanda Bahwa Memang Di Musim Ini Sepertinya Aprilya Bakal Mendominasi Di Setiap Balapan Yang Ada Di MotoGP Kadir Musim Ini Tepatnya Di Season Ke-5 Secara Keseluruhan Atau Season Ke-4 Di Kelas MotoGP Kalau Ngomongin Soal Livery Disini Ada Dua Tim Yang Kita Rubah Livery Yang Pertama Tim Kita Ini Sesudah Voting Kemudian Timnya Peco Bagnaia Yang Kita Rubah Mengikut Livery Dari Silverstone Grand Dan Buat Yang Pengen Ubah Ini Langsung Aja Kalian Download Di Rest Depart Melko Menjadi Forum Untuk Sharing Modly Delivery Game MotoGP Oke Kemudian Sektor Ketiga Sektor Keempat Entry Corner Dua Tingungan Terakhir Tingungan Ke-15 Backstride Menuju Tingungan Terakhir Alias Last Corner Lairly Breaking Hati-hati Lai Sekali Dapat Apex Kemudian Exit Menuju Finish Line Tidak Tadi Vice On Dan Inilah Dia Duka Tigres Ini Bersama Asep Surasep Crossing The Line Di Urutan Ke-9 Gak Masalah Setidaknya Kita bisa Ngedapetin 1 Poin Setelah Belapan Sprint Di MotoGP Qatar Pinyalus Bezeki Dan juga Miguel Oliveira Masuk Di Zona Podium Kemudian Darin Binder Luka Marini Di 5 Besar Dan yang Bikin Gue ngeras Seher Itu Si Darin Binder Dia Pakai Honda Plus Dia Ruki Kok Bisa Di Posisi Keempat Sedangkan Dia Itu Apa Ya Kayak Gak Nyangka Dia Bisa Tembus 5 Besar Barang Luka Marini Dan Juga Ada Rins Yang Di Tempat Ketujuh Ini Gokil Sekali Bahkan Sekarang Kayaknya Dominasi Ducati Sudah Mulai Turun Di Musim Ini Terbukti Hanya Marco Bezeki Yang Bisa Di 3 Besar Itu Pun Dia Menggunakan Ducati Prima Pramac Racing Kemudian Di Posisi Belakangan Kita Bakal Melihat Sosok Merah Yakni Francesco Bagnea Dan Fabio Quartararo Dan Raul Fernandez Out of The Race Di 2 Atau Mungkin 3 Balapan Yang Lainnya Sama Kayak Hasil Balapan Seperin Tadi Langsung Saja Kita Menuju Ke Sesi Main Race Event MotoGP Lusail Qatar Oke Semua Dan Let's Go Guys Kita Bakal Buktikan Lagi Seperin Tadi Finish Kesembilan Semoga Di Main Race Event Lebih Baik Lagi Dari Inside Line Asep Masuk Meng-offort King Mark Marquez Dan Sekarang Exit Konar Di Tekungan Kedua Fabio Quartararo Meng-offort Kita Fabio Quartararo Cukup Bermain Agressor Sehingga Dia Cukup Mendorong Alecrin Sehingga Keluar Resip Lain Saat ini Kita Side By Side Dengan Dijia Dan Peko Kita Overtaking Juga Dijian Antonio Dijia Men-over Teki Dan Peko Juga Ikut Nongol Melawan Namun Dia Salah Ngambil Racing Line Mana Ada Ngo Vortaking Dari Seluar Oke Sekarang Dijia Masih Kembali Men-defense Tenang Saja Kita Harus Bersabar Mencari Momentum Dan Sekarang Asep Menepati Urutan Kedelapan Di MotoGP Main Race Event Maverick Vinales Lagi-lagi Sangat Konsisten Dengan Bisa Merebut Race Leader Dari Lugam Hari ini Ketiri Connor Kita Overtaking Di Jian Ais Sekali Overtaking Cantik Dari Asep Surasep Dengan Dukati Gresini Kemudian Ini ya Basian Ini Di depan Kita Atau Di Posisi Ke E6 Tempat Di depannya Ada Satu Wakil Dari Repsol Honda Yakni Lugam Hari ini One and Only Satu-satunya Rider Repsol Honda Yang Bisa Menempati Lima Besar Kalau dari Binder Gue gak tau Dia dimana Oke Sepertinya Sebuah Crash Terjadi Berkibar Yellow Flag Bila pertama Ini Entry Connor Tikungan Terakhir Dan Sepertinya Wakil Rider Dari Jopan Yakni Takaki Nakagami Out Of The Race Main Straight Menuju Lab Kedua Crossing The Line Dan Di First Corner Surah Mencoba Late Breaking Dengan Harapan Bisa Memangkas Gap Dengan Enia Bastianini Maverick Miguel Oliveira Dan Marco Bezeki Menempati Zona Podium Kita agak Melebar Dan Ini ada Improvisasi Dari Miguel Oliveira Yang Dia Udah Meningkatkan Posisinya Di Posisi Kedua Luar Biasa Akankah Musim Ini Menjadi Musim Bagi RSGB Atau Bagi Fabrigan Abdelia Karena Sangat Jarang Abdelia Bisa Menghantarkan Kedua Timnya Bersaing Di barisan depan Apalagi Setelah Konsensi Setelah Lepas Konsensi Cukup Wajar Jika Saat Ini Abdelia Bisa Mendominasi Karena Perjuangan Mereka Bermusim Musim Itu Udah Cukup Buat Ningkatin Performa Mereka Pokoknya Tunggu Aja Apakah Nanti Hingga Akhir Musim Abdelia Bakas Mendominasi Ini Atau Mungkin Jutru Sebaliknya Hanya Di Awal Balapan Saja Let's Oke Highs Bgoner Lingkungan Kesebelas Kita Masih Terus Bursa Keras Untuk Menyusul Enia Bastiani Untuk Sekarang Gue Belum Dapet Ritma Yang Bagus Pake Ducati Mungkin Kala Pas Dapet Kita Bakal Langsung Bisa Nyusul Enia Bastiani Oke Tunggu Aja Sampai Momentumnya Dapet Kalau Nggak Dapet Yaudah Kita Stuck Disini Saja Come on guys Last Sektor Menuju Last Corner Qatar Grand Prix Masuki Lap Ketiga Awal Exit Corner Right Hidup On Dan Sekarang Gap Kita Kepada Pimpinan Race Terpaut Empat Detikan Lebih Marco Beseke Menjadi Fastest Lap Of The Race First Corner Finally Akhirnya Gap Kita Dengan Enia Semakin Rapat Dan Inilah Dia Yang Kita Tunggu Tunggu Kita Overtaking Enia Bisakah Dari Inside Line Dan Kini Tiga Riders Bersandingan Bertarung Hebat Hingga Bahkan Sekarang Enia Kita Susul Kita Block Pass Aksi Overtaking Baliknya Sekarang Miliran Luka Marini Yang Akan Segera Kita Susul Namun Oke Inilah Dia Momentumnya Bisakah Di Tikuan Kenap Kita Mencoba Lightbreaking Hati-hati Masih Luka Mari Kita Overtaking Yes Akhirnya Yes Malang Lebar Hati-hati Come on Guys Kita Harus Lebih Fokus Di Sisa Balapan GB Qatar Ini Luka Mari Kita Overtaking Di Tikungan Kenan Tadi Meskipun Kita Harus Melebar Waktu Exit Corner Karena Terlalu Terburu-buru Nah Sekarang Fokus Kita Sudah Kepada Jorge Martin Peluang Kita Untuk Podium Itu Musail Banget Karena Sekarang Game Kita Sama Tiga Besar Sudah Jauh Sekali Paling Paling Kalau Bisa Kita Mentok Di Posisi Empat Saja Untuk Menyusul Jorge Martin Sektor Keempat Entry Corner Inilah Dia Saat Saling Tunggu Langsung Kita Bersiap Siap Menyusul Jorge Martin Mungkin Kita Bakat Meng-over Taking Martin Di Lorusan Utama Menjelang Lap Keempat Oke Tikungan Terakhir Perlahan Masuk Dan Inilah Dia Exit Corner RHD On Langsung Kita Susul Jorge Martin Kita Mencoba Sleetrim Dapat Kita Fortaking Di First Corner Kita Block Pas Langsung Serangan Balik Dari Jorge Martin Dan Akhirnya Surase Berhasil Mengasapi Mengakuisisi Posisi keempat Dari Rider Red Bull KTM Jorge Martin Mungkin Masih butuh Adaptasi Wajar Saja Dia selama ini Mengunggangi Dukatnya yang mempowerful Sekali Dan dia Berada KTM Yang pasti Bakal Butuh Penyesuaian Lagi Sekarang Sektor Kedua Tikungan Lima Kita Masih bersih Keras Berusaha Menyusul Atau Ngepangkas Gap Dengan Pembalap Barisan Depan Sekarang Gap Gap Gita Lima Detikan Lebih Itu Bener-bener Di luar Nalar Soalnya Maverick Vinales Itu Di musim-musim Sebelumnya Jarang Banget Dia fight Di Barisan Depan Apalagi Mikil Oliveira Kalau Marco Besegi Masih Adalah Saat-saat Dia Bisa Fight Di Barisan Depan Tapi Yang Dua Ini Sangat Jarang Kita Temui Dan Baru Di Balapan Kali Ini Vinales Mikil Oliveira Yang Satunya Tim Pabrikan Satunya Lagi Tim Satelit Alias Strikehouse MotoGP Kayaknya Kita Hari Sudah Mulai Ngerasa Tau Nih Karena Sampai Baga Bersaing Di Musim Ini Yang Utama Kalau Misalkan Aprilia Bisa Konsistensi Menjaga Tingkat Performanya Seperti Saat Ini Bukan Nggak Mungkin Titul Juara Dunia Bisa Marik Arab Dari Aset Suraset Apalagi Ducati Di Musim Ini Dari Hasil Tes Kemarin Dan Juga Sesi Kualifikasi Hingga Belepas Terim Tadi Ducati Tidak Seunggul Musim Sebelumnya Pokoknya Banyak Banyak Hal Yang Berganti Yang Berubah Di Musim Ini Oke Lab Kelima Guys Dan Tinggal Satu Setengah Lab Lagi MotoGP Qatar Akan Segera Usai Ducati Terus Kita Paksa Untuk Selalu Kencang Di Setiap Cornering Meskipun Beresiko Jatuh Tapi Itu Udah Menjadi Resiko Yang Kita Hadapi Kapanpun Dan Dimanapun Yang Fentik Kita Harus Mendorong Perfumas Terbaik Ducati Terbaik Memaksimalkan Potensi Besar Ducati 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 GP23 Ya Meskipun Kita Pakai Ducati GP23 Tidak Masalah Atau Masih Kencang Bahkan Buat Fight Pun Di Masih Depan Masih Bisa Kita Setelah Ke 22 Masih Bisa Menempat Urutan Ke 4 Walaupun Di Belapas Perin Tadi Kita Hanya Bisa Finis Di Urutan Ke Sembilan Luar Biasa Bagus Banget Sekarang Kita Sudah Ada Promenturnya Sudah Bisa Mulai Kencang Improvisasi Sehingga Kita Bisa Untuk Masuk Di Tempat Kempat Dan Riders KTM Seperti Horge Martin Dan Satu Wakil Dari Render Honda Yagil Luka Marini Oke Sekarang High Sp. Artikel Tinggungan Kesebelas Menuju Tinggungan Kedua Belas Sektor Ketiga Entry Toner Kalau Melihat Dari Kompon Ban Kita Sekarang Ini Cukup Bagus Soalnya Bagian Depan Itu Masih Stabil Di Sisa Setengah Persen Dari Total Keseluruhan Ban Terus Belakang Masih Sama Hanya Saja Disini Yang Cepet Aus Di Bagian Kanan Roda Motor Kita Atau Ban Kanan Kita Baik Itu Ban Depan Dan Juga Belakang Semuanya Sama-sama Aus Di Bagian Sebelakang Paling Aus Di Antara Sisi Lainnya Berasa Emang Karena Di Katar Ini Ada Bumat Tinggungan Yang Harus Ngebutuhin Pengereman Super Hard Ke Arah Kanan Jadi Wajar Saja Oke Sekarang Lab Terakhir Di MotoGP Katar 4 ke 4 Sudah Cukup Bagian Sep Di Balapan Kali Balap Lainnya Dan Inilah Yang Kita Dapatkan Tempat Kemudian Cukup Bagus Daripada Kita Nggak Bisa Finish Di 10 Besar Soalnya Kita Start Ke 22 Bukan Dari Urutan Pertama Atau Barisan Depan Oke Tri Konar Kita Cukup Melebar Hati-hati Astaga Kita Kekilang Fokus Semoga Saja Kita Nggak Sampai Disusul Oh Maverick Vinyalus Akankah Kita Bisa Mengambil Podium Tuh Dia Masih Nyangkut Oh Yes Akhirnya Maverick Vinyalus Out of the Rise Setelah Dia Memipin Balapan Selama 6 Putaran Dan Kini Siapa Sangka Surah Masuki Zona Podium Akankah Ini Menjadi Cikal Bakal Podium Hibah Yang Diberikan Oleh Maverick Vinyalus Gokil Ini Bukan Nggak Fokus Sama Maverick Karena Dia Tiba Tiba Seakan Akan Relah Jatuh Demi Asep Ini Bisa Podium Lagi Lagi Siapa Yang Jatuh Ini Brad Binder Out Of The Race Ini Kucuriga Jangan Sampai Mereka Semuanya Yang Crash Sudah Kehabisan Bun Dan Kurang Kontrol Sehingga Mereka Semua Mengalami Sebuah Insiden Kato Sini Dan Marco Bezegi Meraih Kemenangan Lagi Lagi Ini Abas Sian Ini Terjatuh Satu Lap Terakhir Tiga Riders Crash Dan Semuanya Out Of The Race Mulai dari Maverick Kemudian Brad Binder Dan Juga Ini Dan Inilah dia Podium Hibah Kita Rasakan Dulu Sangat Menarik Yes Podium Pertama Dengan Ducati Ini Harusnya Kita Gak Bisa Podium Soalnya Gap Kita Jauh Banget Sama Marco Bezegi Bayangin 8 Detik Gap Kita Sama Marco Bezegi Bener Bener Definisi Podium Hibah Terserah Kamu Ngomongin Apa Entah Itu Emang Kita Yang Jago Atau Hibah Terserah Yang penting Kita Ngedapetin 16 Poin 18 Di MotoGP Qatar Main Race Event Luka Hari Masih Di Lima Besar Dari Binder Di Posisi Ketujuh Rins Di Urutan Kedapan Mengasapi Peko Bagna Gokil Sekali Kemudian Empat Riders Out Of The Rays Ini Masih Sama Marquez Kok Nggak Bisa Bangkit Dia Masih Ajan Stuck Di Urutan 16 Bahkan Dia Finis Di Belakang Dari Tony Arbolino Dan Akhirnya Kita Masih Stay Di Tempat Ketiga Alhamdulillah Kita Masih Bagus Di Tempat Ketiga Dengan Selisih 17 Poin Ini Belapan Yang Sangat Menarik Karena Kita Dapat Podium Hibah Marco Bezegi Menjadi Pimpinan Dan Vinala Sangat Sengkan Dia Hanya Bisa Menepati Urutan Yang Kurang Dia Inginkan Kemudian Taka Augusto Acosta Dan Marquez Masih Zero Poin Aneh Sekali Kemudian Kelasa Main Team Ramang Racing Masih Menjadi Yang Paling Unggul Kemudian Grassman Racing Di Tempat Ketiga Trackhouse Racing Di Tempat Kedua Ducati Lenovo Team Di Urutan Kesembilan Sangat Tidak Wajar Serius Oke Di Ducati Masih Menjadi Yang Paling Unggul Meskipun Hanya Unggul Dua Poin Dari Aprilia Oke Next Race Kita Bapak Di Hasilnya Bisa Seperti Semoga Kita Bisa Ngedapetin Poin Sangat Maksimal Jadi Oke Semua Selanjutnya Sampai Di Video Motochipi Karya Untuk Kebis Selanjutnya Thank you Bye Dan Sampai Jumpa We're back live from the circuit for the podium ceremony These three riders run a truly outstanding race and they really deserve all the affection from the crowd in the stands Thank you D H Terima kasih.